7 Mei 1999 Aku lahir dari pasangan ayah bernama Asmono dan ibu bernama Sinem. Aku adalah anak tunggal yang telah lama dinantikan orang tuaku setelah 18 tahun pernikahan. Aku adalah salah satu anak spesial yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Apabila setiap tubuh manusia memiliki 23 kromosom yang masing-masing sepasang, aku justru mengalami keadaan abnormal di kromosom 21-nya. Sindrom ini pertama kali ditemukan pada tahun 1866. Nama Sindrom Down sendiri berasal dari nama penemunya, yaitu Dr. John Langdon Down. Kelainan genetik ini sama sekali tidak langka dan termasuk cukup sering terjadi. Di Indonesia, kurang lebih 1 dari 1000 bayi mengalami kelainan kromosom ini. Aku dan teman-temanku memiliki perawakan yang hampir mirip, dengan ciri-ciri badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar, menyerupai orang mongoloid. Sehingga kami sering juga disebut mongolisme. Kami juga memiliki mata dan telinga yang khas, serta ruas jarinya pendek dan gemuk. Karena bentuk fisik dan wajah yang khas ini, kami ibarat memiliki kembar sejuta di dunia. Kami mengalami keterlambatan kognitif, tapi itu tidak memengaruhi bakat yang kami miliki. Melalui program pendidikan yang berkualitas, lingkungan rumah yang kondusif, perawatan kesehatan yang baik, dan dukungan positif dari masyarakat, memungkinkan kami untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Di hari ini, bertepatan dengan hari ibu, aku ingin berbagi cerita tentang kehidupanku sebagai Down Sindrom bersama ibuku. Ibu yang selalu menyayangiku tanpa lelah dan tak pernah menyerah menemaniku menjalani kehidupan ini. Nama saya Muhammad Arif Tafik Turaman Umurnya 21 Opinya nyanyi Sita-sitanya nyanyi, penyanyi Sabar saya Sabirlah sebetar Aduh pasti pula Karena aduh bukan, aduh bukan Bantai Telur Telur lasin Telur lasin itu Susi Telurnya dicucik dulu Susi Dulu Terus Buat Bumbunya apa itu? Buat Bumbu Ya apa itu? Bawah Kelompok Jai Sama Dodok Garam Garam Diapakan itu? Dodok Ditumbuk Ditumbuk Terus Dimasuknya di Masuk Toples Toples Kasih Air Air Terus Diapakan Tutup Tutup Disimpan Simpan Ya Nanti setelah berapa hari Telur lasin itu? Tiga Tiga jam Oh Tidak Dua minggu Yang tiga jam Nerebus Nerebus Telur lasin itu Tiga jam Kalau Buat telur lasin itu Ngerendamnya itu Empat belas hari Ya Tingat-tingat Empat balas hari Ya Kalau Yang tiga jam itu Rebusnya Tiga jam Ya Ya Biar Tahan lama Ya Dia Nyuci Ya Mau ya Nyuci Apa itu? Diantar Apa itu? Nyapu Lap-lap Diantar Telur Pasen Ya Kalau Sudah Telur matang Diantar Yang pesen Bu Sabar Kemarin Juga Ngeantar Ke Salatiga Ke Bu Sabar Ya Ke RD Ya Kalau Sudah matang Diantar Ke RD Ya Dulu Hari Senan Apa? Dulu Itu Kelatihan Di Di Solo Hari Senan Apa? Di RD Senan Computer Dan Basinger Komputer Dan Bahasa Inggris Ya Selasa Di Lamp Sama Sama Solo Dram Sama Apa? Gitar Kalau Rabu Rabu Komputer Komputer Kemis Kemis Gitar Gitar Kalau Jumat Jumat Tinju Kok Tinju Apa? Jumat Jumat Apa? Agido Agido Kalau Sabtu Jumat Latihan Agido Sabtunya Sabtu Foto Fotografi Kalau Sorenya Vokal Sore Seempat Jam Empat Ya Latihan Apa itu Jumat Pipun Latihan Vokal Latihan Vokal Terus Apalagi Apalagi Kok Diam Apa? Weso Saya berpikir Mas Waktu Lahir Dokter Bilang Itu Ada Kelainan Tapi Bagaimana Saya Sudah Nunggu Berapa Tahun Berapa Bulan Ini Baru Saya Umur 40 Waktu Itu Saya Sudah Putuskan Saya Alhamdulillah Saya Di Karunia Ini Apa Adanya Saya Terima Mas Apa Adanya Saya Terima Ini Memang Titipan Dari Allah Saya Opah Ini Saya Sayang Mas Saya Sudah Matur Sama Allah Terima Kasih Ya Allah Saya Diberi Anak Saya Nunggu Berapa Tahun Ini Baru Dapat Alhamdulillah Setelah Umur 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 Tiga Tahun Baru Bisa Jalan Mas Setelah Umur Tiga Tahun Baru Jalan Baru Berjalan Baru Bisa Kalau Umur Dua Tahun Bisa Mengomong Tapi Jalannya Baru Tiga Tahun Baru Bisa Jalan Terus Ini Kata Dokter Tidak Bisa Sekolah Umum Ya Sekolahnya Dimana Saya Yang penting Anak Saya Sekolah Ini Sekolah Di YPAC Sekarang Sampai Sekarang Masih Di YPAC Mas Waktu Itu Umur Masih TK Itu Umur 6 Tahun Itu Kecelakaan Sama Bapaknya Ini Yang Lebih Parah Lukanya Ini Kalau Bapaknya Nggak Luka Bapaknya Meninggal Ini Ketolungan Tapi Ini Akhirnya Kayak Gini Nggak Bisa Sembuh Total Ada Katanya Yang Sebelah Sini Yang Kena Dulu Apa Itu Di Karyati Itu Apa Namanya Ya Setiap Bulan Di Periksa Di Di Kontrol Di Biar Norma Kembali Saya Berusaha Ke orang Pinter Biar Kekik Norma Kembali Ternyata Nggak Bisa Akhirnya Ya Sudah Saya Putusan Sudah Saya Terima Apadanya Sekarang Sudah Terima Adanya Sekarang Kekik Sudah Besar Sudah Bisa Mandiri Sekarang Sudah Bisa Sekolah Bisa Nulis Bisa Baca Bisa Mandiri Sekarang Di RD Malah Bisa Ada Keterampilan Juga Saya Alhamdulillah Sama RD Kiki Bisa Seperti Ini Ini Dari RD Pimpinan Tuntunan Dari RD Bisa Membuat Keterampilan Telur Asin Juga Membuat Ini Cita-citanya Mau Nyanyi Sayang Ada Ada Komputer Juga Dia Mau Saya Bangga Dari RD Pimpinan RD Tuntunan RD Saya Bangga Kiki Bisa Belajar Dari RD Ini Semua Ini Dari RD Untuk Keterampilan Untuk Semuanya Kiki Kemang Sekarang Kalau Dulu Masih Di Sekolah Itu Dia Pendiam Tidak Mau Ngomong Tidak Bisa Ngomong Padahal Bisa Ngomong Kiki Bisa Seria Sekarang Itu DRD Kamu Kan DRD Sekarang Pinter Bisa Bbuat Telur Rasin Bbuat Apa Lagi Ngedram Apalagi Kediem Alhamdulillah Kiki DRD Bisa Mandiri Sekarang Itu Mas Punya 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 Mobil Iya RD Punya Mobil Sekarang Itu Doanya Katanya Dari Kiki Kiki Berdoa Terus Supaya RD Nanti Punya Apa Lih Punya Mobil Ya Saya Sudah Menyiapkan Sekarang Kiki Sudah Bisa Keterampilan Itu Mas Saya Alhamdulillah Sewaktu Waktu Saya Dipanggil Sama Yang Kuasa Mudah Mudah Kiki Nanti Bisa Ini Bisa Mandiri Ya Sedikit Banyak Saya Sudah Masih Bekal Untuk Dia Keterampilan Kalau Di rumah Ya Itu Buat Telur Rasin Itu Bersih Biar Dia Mandiri Nyuci Juga Mas Walaupun Sekarang Belum Bersih Kalau Nyuci Saya Baleni Tapi Dia Kadang Kadang Neguri Ibu Kok Tidak Terima Saya Cuci Bukan Tidak Terima Saya Saya Purah Tidak Tidak Jatuh Saya Bila Saya Sebetulnya Kalau Sekarang Belum Siap Boleh Saya Minta Panjang Umur Dulu Biar Manto Ini Dulu Nanti Kalau Dia Sudah Saya Tinggal Sudah Betul Mandiri Dia Sudah Ikhlas Mas Saya Ini Alhamdulillah Pelajaran Dari RD Sekarang Dia Manut Katanya Nanti Kalau Di rumah Tinggal Nanti Kalau Ibu Meninggal Pilih Aku Belajar Di RD Nanti Saya Akan Mandiri Nanti Tinggal Di RD Kalau Di rumah Tidak Ada Orang Katanya Bilang Gitu Mau Di RD Katanya Pulangi Malam Katanya Iya Gitu Banyak Ya Mas Kalau Masalah Kiki Itu Tiap Hari-harinya Sama Saya Banyak Sekali Kalau Itu Contohnya Kalau Keluar Masuk Ada Berpelukan Sama Ibu Berpelukan Kayak Ini Tadi Berpelukan Berak Beruk Beruk Gini Dari Luar Dari Kamar Mandi Sama Gini Kok Itu Yang Tidak Saya Lupakan Tiap Harinya Meluk Saya Ngium Saya Dari Luar Main Keluar Sama Sama Rumah Juga Gitu Dari Mandi Habis Mandi Juga Gitu Sama Ibu Habis Makan Juga Segala Macam Apalagi Kalau Pergi Seharian Dia Tidak Isah Pergi Sama Meninggalkan Caya Sair Itu Kadang Kadang Sampai Rumah Saya Gulet Aja Itu Sebetulnya Nanti Kalau Tinggal Kiki Itu Saya Sendiri Kan Saya Tidak Temen Gimana Ya Mas Ya Sebetulnya Tidak Ikhlas Nanti Kalau Kiki Yang Duluan Tapi Saya Pikir Pikir Nanti Kalau Kiki Seperti Ini Gimana Lagi Saya Ikhlaskan Aja Daripada Nanti Saya Tinggal Nanti Siapa Yang Lupai Ini Kalau Kiki Ngomong Kalau Ditinggal Liput Nanti Ada Yang Saya Ikuti Bu Tidak Usah Khawatir Nanti Ada Bunda Ada Bunda Anak Bunda Novi Mimi Intan Katanya Bilang Gitu Setiap Anak Selalu Spesial Setiap Anak Yang Lahir Ke Dunia Merupakan Anugerah Yang Diberikan Oleh Tuhan Dan Memiliki Keistimewaannya Masing-masing Meskipun Berbeda Bukan Berarti Mereka Bisa Didiskriminasi Karena Pada Sejatinya Semua Yang Terlahir Di Dunia Ini Semua Berbeda Penwarna Dalam Keberagaman Terima Kasih Ibu Telah Sabar Dalam Merawatku Hingga Detik Ini Kasih Sayangmu Tidak Akan Pernah Terhapuskan Sampai Kapanpun